Saudara, banyak hal bisa menjadi peluang usaha bagi Anda yang memilih bekerja di rumah. Salah satunya dengan budidaya mencit atau tikus putih. Selain perawatannya tidak rumit, modal yang dibutuhkan sedikit dan bisa menambah pendapatan Anda. Ya, geli, jijik, risik. Mungkin kata itu yang pertama kali muncul saat melihat tikus. Namun, bukan tikus rumahan yang dibudidayakan. Melainkan tikus putih yang lucu dan emot. Selain sebagai hewan peliharaan, tikus putih biasanya digunakan sebagai ban praktik kemah siswa yang mempelajari ilmu kedokteran, biologi, maupun disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan makhluk hidup. Seperti salah satu peternakan tikus putih yang berada di desa wisata Nangkasawet, Kecamatan, Gunung Pati, Kota Semarang. Dalam satu bulan, pengelola tikus setempat bisa menjual rata-rata 200 ekor tikus putih. Pengelola peternakan Parman mengatakan sudah lima tahun terakhir budidaya tikus putih ini. Ada lima tahunan, Pak. Lima tahunan. Biasanya? Panik berapa bulan sekali? Ya, tergantung apa ya, yang itu, apa yang gunakan. Yang pesan. Yang pesan. Jadi dijual usia berapa, Pak? Ya, dua bulan tengah, tiga bulan. Perekor biasanya harganya berapa? Perekor itu 27, itu yang besar. Kalau yang kecil itu 13. Salah seorang penghobi reptil, Imta, mengaku sering membeli tikus untuk pakan reptilnya di peternakan tikus putih Nangkasawet ini. Sebab menurutnya pengelolaan peternakan tikus putih setempat lebih bersih dibanding yang ada di pasaran. Beli tikus putih? Buat apa? Buat peliharaan aja sih pakan reptil gitu. Pak, milih sini kenal apa? Karena sini tempatnya lebih bersih, kalau di sini kan pakenya pur, kalau di luar sana pakenya sembarangan gitu loh, gak bersih. Harganya berapa? Harganya cuma 13 ribu. Hmm, bisa dibayangkan berapa rupiah yang didapat dalam satu bulan dengan beternak tikus putih. Nah, bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk beternak tikus putih? Perayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang.